Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari FBB Dari 2 buah bilangan 21 dan 28 Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu kita mencari pohon faktor terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor Bagaimana caranya silahkan diperhatikan Untuk mencari pohon faktor dari 21 dan 28 Kita harus membaginya dengan bilangan brema mulai dari yang terkecil Urutan bilangan brema mulai dari yang terkecil itu bagaimana? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan setah harusnya Kita harus mencoba membaginya dengan 2 terlebih dahulu Apabila tidak bisa kita coba dengan bilangan brema yang lebih besar 21 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa karena bukan bilangan genak Kita coba bagi 3 21 dibagi 3 hasilnya 7 7 merupakan bilangan brema Apabila sudah menghasilkan bilangan brema maka pohon faktor dianggap sudah selesai Kita lanjutkan ke bilangan 28 28 dapat dibagi 2 tidak? Bisa karena bilangan genak 28 dibagi 2 hasilnya 14 14 dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 7 Sudah menghasilkan bilangan brema lagi Oleh karena itu pohon faktor dari bilangan 28 juga sudah selesai Kita telah mendapatkan pohon faktor dari 2 buah bilangan 21 dan 28 Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya Menuliskan faktorisasi primanya Faktorisasi prima dari bilangan 21 Kita lihat di pohon faktor ada 3 Dikali 7 28 ada 2 pangkat 2 Ada 2 2 nya ada berapa? 1, 2 Sehingga 2 pangkat 2 Wah dikali 7 Lalu bagaimana cara mencari SPB nya? Untuk mencari SPB kita hanya menggunakan angka yang terdapat di kedua faktorisasi prima Maksudnya bagaimana kak? Begini 3 hanya terdapat di 21 Sehingga tidak kita gunakan 2 juga sama Hanya ada di 28 Sehingga tidak kita gunakan 7 terdapat di 21 dan 28 Sehingga kita memakai 7 Kita cukup tuliskan 1 kali saja Sehingga kita telah menemukan SPB dari 21 dan 28 Yaitu 7 Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh